Belasan hektare lahan pertanian warga Kabupaten Madiun terancam gagal panen. Hal ini dampak banjir beberapa hari terakhir yang merendam persawahan siap panen milik petani setempat. Banjir merendam belasan hektare sawah siap panen di Kabupaten Madiun, tepatnya di desa Tulung Rejo, Kecamatan Madiun. Sejumlah petani berusaha membersihkan bulir-bulir padi yang sudah tua dan siap panen pada dua pekan mendatang. Mereka khawatir jika nantinya pada saat menginjak masa panen gabah dari hasil panenan petani rusak. Salah seorang petani, Sunaryo mengaku banjir dampak hujan deras yang mengguyur desa setempat selama beberapa hari ini mengakibatkan kotoran sampah dan lumpur menggenangi persawahan miliknya. Selain mengakibatkan padi siap panen berlumpur dan berair, dipastikan harga jual gabah nantinya akan menurun. Ya karena banjir, jalan lebat gunung, akhirnya ya tanaman padi, banjiran, akhirnya ya harga jualnya nanti ya turun. Turun Pak ya? Ya. Ini faktornya turun itu karena kena air atau bagaimana? Kena air, jadi benih apa, biji padi hitam semua. Terus nanti pengaruh harga jual normal berapa, nanti bisa sampai berapa Pak? Ya biasanya turunnya jauh Pak, selisihnya ya ada Rp70.000 sampai Rp100.000. Karena padinya hitam, juga berasnya warna juga agak hitam. Karena banjir Mas. Sejak kapan ini? Dewi Nyi Sonten. Sonten, hujannya emang deras gitu Pak? Deras sih, yang merikok Mas. Terus, kalau udah kena air kayak gini gimana pengaruhnya? Pengaruhnya usaha anu ini kok, usaha anu ini kok, usaha anu ini, berarti pengaruh penjualan Pak nantinya Pak? Nggak ya, pengaruh penjualan. Karena udah kena air itu tadi? Pengaruh air yang ini diotan anu ini kumpulnya. Itu supaya Bapak ini apaan ini ya? Mau bersihkan atau bagaimana? Bersihkan. Di desa Tulung Rejo sedikitnya ada 11 hektare lahan sawah yang terendam banjir akibat luapan kali dimong. Jika hujan deras terus-menerus mengguyur wilayah setempat, diperkirakan lahan pertanian yang terkenang banjir akan semakin banyak. Dan kerugian petani mencapai puluhan juta rupiah. Tova Pradana, JTV, Madiun.